PP Hospitality itu sebenarnya adalah nama manajemen hospitality kita, hanya nama manajemen tapi ini adalah salah satu klaster bisnis dari PT PP Property DBK ya dimana klaster bisnisnya itu ada resident, commercial, dan hospitality nah commercial dan hospitality ini di-generate ya sebagai bisnis recurring income ya jadi perusahaan developer itu kan selain punya bisnisnya strata yang umumnya produk kami itu adalah residential dan kami juga punya bisnis yang untuk sustainability recurring itu adalah commercial dan hospitality jadi kalau hospitality itu kan sebenarnya bisnisnya banyak ya itu keramatamahan ya services jadi salah satu produknya itu kan adalah hotel ya jadi di hotel ini kami sebagai investor, developer dan juga sebagai operator tapi ada juga beberapa hotel kami itu yang kami sebagai investor dioperasikan oleh yang lain umumnya kalau hotel itu di atas bintang 5 ke atas kami akan bekerja sama dengan operator nah apalagi yang akan kami kembangkan mungkin ya hospital itu sementara ini masih hotel namun produk komersial kami itu kami touch juga dengan hospitality service ya karena kita ini jualan jasa jualan services itu juga pembentukan etos kerja gaya kerjanya itu kita develop bersama karena kebetulan karena keduanya bisnis ini komersial dan hospital ini komersial dan hospital ini saya yang in charge jadi kami dalam mendevelop style manajemennya atau style of servicesnya itu kami gabung seperti itu nah kedepan hospitality ini apalagi yang akan kami kembangkan kami melirik ke arah convention dimana Indonesia itu sekarang kan menjadi destinasi mice ya nah kami akan supply bisnis convention yang tentunya di dalamnya ada hospitality servicenya yang kami miliki dan kami operasikan itu nantinya ada 5 nah sekarang itu beroperasi itu ada tiga itu park hotel Jakarta dimana kita sekarang berada dan ada prime park hotel Bandung dan juga prime park hotel pekan baru dan bertanggal 1 Agustus nanti kami akan mulai melayani publik ya melayani market dengan mengoperasikan palm park di Surabaya nah konstruksi ini kami mulai sudah kami mulai itu di Lombok dimana kami akan membangun hotel dan convention berkapasitas seribu di kota Mataram nah jadi nanti tahun 2020 awal kami akan mengoperasikan 5 hotel namun kami punya satu hotel yang investornya kami dan dioperasikan oleh operator lain yaitu Swiss Bell di Balikpapan dan sekarang kami bekerja sama dengan investor asing kami sedang men-develop hotel bintang 5 plus di spesial zone Mandalika justru itu yang membuat kami jadi lebih semangat ya kita itu kan tidak sendiri jadi pemerintah sendiri juga meningkatkan pendapatan ya mengencourage kita untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis pariwisata nah hospitality service itu kan menjadi salah satu supply nya ya untuk itu ya selain tempat-tempat yang lainnya jadi kami menyikapinya ini membuat kami lebih gairah karena sebenarnya dari kecil kan kita udah tahu hotel ya dari kecil tuh kita ada hotel cuma hotel itu kan dia bertransformasi dari tadinya kita cuma tahu hanya kamar mungkin meeting room ya sekarang kita udah ngenal kata mais udah biasa dengan kata mais sekarang ada lagi lifestyle nya masyarakat itu juga sekarang banyak itu ke kita menggunakan fasilitas hotel ya ada swing pool dan orang berkegiatan di hotel nah dengan adanya infrastruktur yang terbangun lebih mengkoneksi antar daerah dan antar pulau itu kan membuat orang lebih mengenal Indonesia dan alam Indonesia itu bagus jadi casingnya itu udah bagus Indonesia tinggal gimana soul nya yang kita buat tapi kita itu juga harus cermat ya tetap lokasi nomor satu dan ternyata lokasi tuh tidak begitu bagus kita harus memikirkan produk yang kita supply ini market targetnya seperti apa sehingga demand and supply nya itu baik ya sehingga menghasilkan bisnis yang baik nah kalau misalnya demand nya belum tinggi ya kita bisa menjadi trendsetter kan tentunya dengan kajian ya kami kalau melakukan bisnis kami kerjasama dengan konsultan visibility study dibanding tahun 2017 EBITDA yang kami generate itu 30% lebih tinggi daripada EBITDA 2017 ya untuk semester 1 nah porsi kami memang masih sekitar kalau secara revenue itu masih sekitar 7% lah ya dibanding dengan keseluruhan revenue dari PP property nah namun kami tetap ini mengarah ke angka 15 dalam waktu 3 tahun ke depan makanya kami sedikit agresif ya untuk membangun terutama dari sisi investasi kami mengutamakan dulu tanah-tanah yang kami punya tanah-tanah yang kami punya salah satunya itu ada di Padang dan hasil FS menunjukkan bahwa Padang lokasi kami itu recommended untuk menjadi hotel jadi kami tahun depan akan bergerak ke Padang kami sudah ISO jadi hospitality service kami sudah ISO walaupun kami termasuk pemain baru ya di dunia hospitality service kami sudah ISO dan penghargaan yang ini kami dapat marketing word ya untuk hotel kami yang di Bandung karena itu cukup disukai tamu khususnya family dan juga anak muda jadi ini di Bandungnya karakteristik tamunya agak lucu jadi bukan tadinya kami mau supply itu bisnis traveler dengan family ternyata bergerak bergerak itu malah ke arah komunitas ya itu kami cermati jadi ya kami beberapa adjustment di produk untuk menyesuaikan community demand tentunya tahapan bisnis proses dari membangun hotel itu kan kita melakukan kajian visibility study ya kita nggak asal-asalan nah terus kita juga mempelajari hasil konsultan independen tersebut terus internally kami kaji lagi setelah kita dapat itu layaknya seperti apa formasi bisnis ya nah baru kami akan bekerja sama lagi dengan konsultan design nah pada saat konsultan design ini kami bekerja kami juga melakukan market survey kira-kira sekarang 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan 15 ini stylenya market hotel itu seperti apa jadi kami tuh tidak pakem harus posisinya disini jadi kami menyediakan beberapa skill untuk produk hotel nah strategi kami adalah kita harus memahami satu pasar terus kita memperkuat SDM kita SDM itu kita perkuat jadi selain dia menguasai bisnis services ya dia juga harus menguasai connectivity service-nya kita ini dengan yang lain karena sekarang kan jamannya platformnya jamannya kebersamaan nah terus kita juga menguatkan mereka dengan konsep investasi sehingga mereka punya semangat ini bisnis akan dioperasikan seperti apa gitu nah seperti itu terus mengenai digitalisasi kami punya tim IT khusus yang mengupdate IT jadi kalau dari kami kan dulu memulai tahun 2009 jadi IT kami itu sudah berevolusi sedemikian bertransformasi lah ya sedemikian supaya kami bisa mengikuti zaman ini dan kalau bisa kita lebih ke depan konsumen juga oke itu tadi dari sisi pengendalian kalau dari konsumen ya tentunya kami ikut platform ya website kami juga bisa digunakan untuk reservasi dan kita juga bisa mengadakan live chat sekarang kan musimnya live chat ya nah live chatnya itu terus selain ada juga online travel agent jadi kami sangat interaktif dengan tamu ya dengan tamu bagaimana mereka reservasi pesannya apa meeting roomnya seperti apa itu kita langsung orang kita live chat ya live chat dan kita memang ada person khusus nah kami juga kerjasama dengan digital sekarang itu bulk sales ya kan digital bulk sales itu para pemain wholesaler sekarang maunya beli bulk kan ya kita tetap ikut kita gak boleh dong saya gak mau gitu gak boleh ya ya kita tetap harus bekerja sama ya porsi kita atur allotment kita atur di samping kita juga ada OTA kita ikut dengan OTA jadi digital itu hal yang apa hal yang penting buat kami dan kami juga sangat concern untuk menanggapi setiap feedback yang disampaikan lewat apa lewat platform-platform seperti trade advisor dan juga lewat Google dan juga disampaikan langsung ke kami nah itu kami bener-bener kaji enggak karena orang sampai meluangkan waktu mau tulis itu kita sangat appreciate ya dan kami sangat terima kasih kalau tamu itu sampai mau seperti itu nah bagaimana digital ke depan ini terus kami ikutin tadi saya bilang kami memperkuat SDM SDM kami juga kami ikutin kursus-kursus yang terkait dengan digital kalau lombok kan sudah mulai ya kita mau masuk tahap kondasi dan padang itu kita lagi menyelesaikan desainnya supaya kita bisa mengadop karakter padang dan kita rencanakan akan kita mulai itu tahun depan nah satu lagi tadi selain operator kami juga kan investor nah kami itu bekerja sama dengan investor luar kami sudah memulai development di Mandalika misi besarnya kami menjadi bagian penting ya dari pariwisata income kenapa di Indonesia itu paling bagus ya itu pariwisata klien kami sekarang your private hotel partner ya memang kami kan memulainya dari hotel tapi nanti kami kan sudah ngembangkan tidak hanya hotel ya kami juga kembangkan dari convention dan juga komersial jadi kami akan menjadi your private hospitality services ya karena nanti ini juga akan berkembang dan kita pelajari market hotel kedepan kami akan gabungkan hotel komersial dan exhibition nah tapi tentunya kita butuh lahan yang cukup luas ya seperti di lombok itu kita hotel tapi money generator itu dari convention dan kami siapkan juga space yang itu komersial yang namanya nonton konser itu nggak bisa digantikan YouTube nah jadi kami akan masuk ke sana nah itu sebenarnya kenapa kami PD ke sana karena kami sudah memulai di Colomadu kami bekerja sama dengan TWC dan jasa barga properti kami investor sekaligus operator di Colomadu nah itu adalah bangunan yang 157 tahun sekarang bisa dinikmati oleh market menjadi tempat konser dan udah pernah konser internasional terbukti udah pernah konser nasional dan kalau dulu internasional David Poster konser nasionalnya itu dari Noah dan beberapa dan selain tempat konser itu menikmati heritage museum nah jadi museum itu kita kira dulu anak muda nggak suka tapi jaman Instagram Mabel itu anak muda itu suka nah sekarang yang tadinya kita kira dulu segmennya ini mungkin orangnya udah 40 tahun ke atas ternyata nggak anak-anak juga senang karena kami bangun juga taman di depan itu yang bisa untuk anak-anak apa ya berkegiatan dan disitu kami masuk di kegiatan seni nah kegiatan seni itu juga kan art ya art itu kalau nggak di combine dengan hospitality service juga kurang lengkap kan untuk dinikmati tapi kalau art penyajian art seni kita bisa combine dengan hospitality service itu jauh lebih nyaman misalnya ada show kita berikan tempat yang bagus kita layanin juga dengan outlet F&B yang bagus ya sudah orang mau bayar berapa aja mau kan gitu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.